Panglima Kodam 18 Kasuari Meijen TNII Nyoman Cantiasa menyatakan akan menambah pasukan setelah aksi penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB di Pos Koramil Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Nyoman mengatakan penambahan pasukan tersebut untuk memperkuat pos pengamanan. Nyoman menyebutkan masyarakat diminta tenang dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Selain kepada masyarakat, Nyoman juga menekankan kejajaran anak buahnya agar tetap bersemangat dalam menjalankan tugas. Dukungan diberikan untuk meningkatkan moril prajurit yang bertugas dalam menjaga keamanan di daerah rawan pasca penyerangan. Pangda menerangkan saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap anggota kelompok separatis yang telah ditangkap pasca kejadian. Saat ini dua orang telah diamankan oleh pihak TNI. Ia menegaskan akan memburu seluruh pelaku penyerangan hingga tertangkap. Pangda menyatakan TNI telah bekerja sama dengan Polri melakukan penindakan hukum terhadap para pelaku. Insiden penyerangan tersebut menewaskan empat prajurit TNI. Mereka ialah dan pos ramil Letu Dirman, Serda Ambrosius, Praka Dirham, dan Pratu Zul Ansari. TNI memperkirakan ada puluhan anggota kelompok separatis pejuang kemerdekaan Papua yang melakukan penyerangan. Sementara anggota yang bertugas menjaga pos ramil tersebut tak sebanding. Belum lagi, kata dia, terdapat juga sejumlah prajurit TNI yang masih beristirahat. Sehingga penyerangan tersebut tidak dapat dilawan oleh pihak TNI. Manajemen Markas Pusat Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM, mengakui dan menyatakan bertanggung jawab atas penyerangan pos koramil tersebut. Penyerangan tersebut OPM sebagai operasi pembunuhan yang memang direncanakan. Penyerangan tersebut OPM, Penyerangan tersebut OPM, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton